Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel BGS Vlog Di video kali ini kita akan membuat kue kacang Yang pastinya gampang banget bikinnya Kue ini selalu jadi favorit di setiap acara Terlebih pas hari raya idul fitri Langsung aja kita buat sama-sama Langkah pertama siapkan wajan Nyalakan api kecil Kita akan sangrai 250 gram kacang tanah Disini saya pakai kacang tanah kupas ya Kemudian kita sangrai sampai matang Sambil terus diaduk sampai warnanya agak kecoklatan Dan mengeluarkan aroma kacang panggang Dan terlihat kacangnya mengeluarkan minyak ya teman-teman Kira-kira ini udah cukup Selanjutnya kita angkat dan biarkan dingin Baru bisa kita gunakan Selanjutnya siapkan blender atau chopper Masukkan kacang yang sudah kita sangrai tadi Lalu kita haluskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kacangnya sudah halus Kita putar sekitar 1 menitan ya teman-teman Sampai seperti ini kacangnya Ini mengeluarkan minyak ketika dihaluskan Oke lanjut Siapkan wadah Masukkan 300 gram tepung terigu Kita gunakan tepung terigu protein sedang ya Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Ini boleh di skip ya Kalau nggak suka Lalu masukkan juga setengah sendok teh garam Tambahkan juga 1.4 sendok teh bubuk vanili Kemudian kita tambahkan juga 175 gram gula halus Aduk sampai tercampur rata Kalau sudah rata Kita masukkan kacang yang sudah kita haluskan tadi Kemudian aduk sampai teksturnya kayak berbutir seperti ini ya Selanjutnya masukkan 175 ml minyak goreng Sambil diaduk sampai tercampur rata Dan membentuk adonan Kalau masih kurang boleh ditambah ya minyaknya Total minyak yang saya pakai sebanyak 175 ml ya Kira-kira adonannya menjadi seperti ini Ini siap untuk dicetak Lanjut Letakkan adonan secukupnya di atas alas kerja Beri alas plastik atasnya Lalu kita pipihkan menggunakan rolling fin Kira-kira tebalnya sekitar 8 mm ya Atau sesuai selera aja Selanjutnya kita cetak aja Kemudian dipindahkan ke atas loyang yang sudah diolesin margarin Lakukan sampai adonan habis Setelah selesai selanjutnya kita beri olesan kuning telur Di sini saya pakai 2 kuning telur Ditambah dengan setengah sendok teh susu cair Dan ini sudah diaduk rata ya Kita oleskan saja Lakukan Sampai selesai Ini sudah siap untuk dipanggang Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya Di sini saya menggunakan oven tangkering Panggang di suhu 150 Dengan api sedang Selama 30 sampai 35 menit ya teman-teman Atau menyesuaikan dengan oven masing-masing Di menit kelima belas kita pindahkan loyang yang bawah pindah ke atas Sebaliknya loyang yang atas pindah ke bawah Kalau sudah mateng Angkat dan biarkan kue kacangnya dingin terlebih dahulu Baru bisa kita masukkan ke dalam toples Ini dia kue kacangnya yang selalu jadi favorit di setiap lebaran Ini teksturnya renyah sekali Lembut Lumer di mulut Ini kacangnya lebih berasa gurih ya Rasanya manis Dan manisnya itu sangat pas banget Selamat mencoba buat teman-teman Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton